Intro Posisinya terpojok Faye Nicole akhirnya mau ngaku soal tudingan jebak Vanessa Angel, netizen jadi matang geram, kalau udah gak ada baru nyesel. Sosok artis FTV Faye Nicole Jones tengah menjadi sorotan publik karena dituding jebak Vanessa Angel dalam kasus prostitusi online. Borok masa lalu Faye Nicole terus-menerus diungkit setelah kepergian istri Bibi Ardiansyah itu pada awal November. Geram dengan pemberitaan yang terus-menerus menunjukkan dirinya, Faye Nicole pun buka suara ungkap pengakuan mengejutkan. Sayangnya, usai klarifikasi netizen malah makin geram. Posisinya terpojok, Faye Nicole akhirnya mau ngaku soal tudingan jebak Vanessa Angel, netizen jadi makin geram kalau udah gak ada baru nyesel. Faye Nicole dan Vanessa Angel Sosok artis FTV Faye Nicole Jones tengah menjadi sorotan publik karena dituding jebak Vanessa Angel dalam kasus prostitusi online. Borok masa lalu Faye Nicole terus-menerus diungkit setelah kepergian istri Bibi Ardiansyah itu pada awal November. Geram dengan pemberitaan yang terus-menerus menunjukkan dirinya, Faye Nicole pun buka suara ungkap pengakuan mengejutkan. Sayangnya, usai klarifikasi netizen malah makin geram. Seperti yang diberitakan Great Pop, ide sebelumnya, Faye Nicole memang sempat bersahabat dengan Vanessa Angel. Bahkan banyak yang mengira Faye Nicole adalah adik kandung Vanessa Angel. Namun sayang, persahabatan mereka retak setelah Faye Nicole dikabarkan menjadi orang yang menjebak Vanessa Angel hingga akhirnya tertangkap dan tersandung dalam kasus prostitusi online. Kecurigaan itu bahkan diungkap langsung oleh Bibi Ardiansyah. Aku soal urusan Faye enggak tahu-menahu. Cuma yang aku tahu, foto Vanessa tersebar, orang yang ada saat itu cuma Faye, kata Bibi. Terima kasih telah menonton!